Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebijakan Rekan-rekan sekalian yang saya titai dan saya banggakan Siang ini kita bertemu kembali Dalam rangka update situasi kamtip mas Pertanggal 12 Januari 2021 Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Yang pertama terkait dengan Perkembangan laporan pelaksanaan operasi justisi Polda Jajaran Pertanggal 11 Januari 2021 Di penggabungan Polri beserta TNI serta stakeholder Lainnya melakukan penindakan sebanyak 478.955 kali Dengan sanksi sebagai berikut Yang pertama Teguran Teguran terdiri dari Teguran Lisang Sebanyak 386.814 kali Dan Teguran tertulis sebanyak 52.069 kali Kemudian kedua Denda administrasi sebanyak 926 kali Dengan nilai denda 50.290.000 rupiah Kemudian yang ketiga penutupan tempat usaha sebanyak 8 kali Yang keempat sanksi lainnya Kerja sosial sebanyak 39.138 kali Informasi yang kedua Terkait dengan kegiatan Sentra Gakumdu Pilkada tahun 2020 Data pelanggaran Dugaan tindak pidana pemilihan secara keseluruhan Jumlah laporan atau temuan Sebanyak 1.008 perkara Yang sedangkan jumlah perkara yang diteruskan ke Polri 166 perkara Dengan status penyelesaian perkara sebagai berikut Satu penyelidikan 35 perkara Tahap 1 14 perkara P21 1 perkara Tahap 2 84 perkara Dan SP3 32 perkara Yang ketiga Terkait dengan penanganan laporan Dugaan tindak pidana pornografi Atau prostitusi melalui media elektronik Atau media sosial terhadap sodara FZ Kasus Dilaporkan pada Tanggal 8 Januari 2021 Di SPKT Baris Krip Polri Dimana kasus tersebut Kejadiannya adalah tanggal 7 Januari 2021 Terkait dengan kasus ini Kasus terbut Masih didalami oleh penyidik Dari Direkturat Siber Baris Krip Polri Dan Akan dilakukan Pemeriksaan awal Terhadap saksi-saksi Kemudian yang berikut Terkait dengan Penyelidikan Dugaan Penipuan Berkedok Investasi Yang dilakukan PT Jouska Finansial Indonesia Kasus ini Masih dalam penyelidikan Dan LP-LP Dari beberapa polda Masih dikumpulir Selanjutnya nanti Setelah dikumpulir Penyidik akan Melakukan Pendalaman lagi Untuk menentukan Langkah berikutnya Kemudian yang berikut Yang kelima Terkait Tiga kasus MRS Yang ditangani oleh Baris Krip Polri Kami perlu sampaikan bahwa Tiga kasus tersebut Kejadian TKP Petamburan TKP Megamendung Dan TKP RS UMI Dari Tiga kasus tersebut Ketiganya Telah Ditarik Penyidikannya Ke Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Kempolri Selanjutnya Kasus tersebut Secara terpisah Dilakukan penyidikan Dan Pemberkasannya pun Masing-masing Jadi saya ulangi Kasus ini Ditarik Ke Baris Krim Dan penyidikannya Masing-masing Pemberkasannya pun Masing-masing Kemudian yang Kenam Terkait Kegiatan Pengawasan Satgas Pangan Terhadap Kelangkaan Kedelai Sampai saat ini Satgas Pangan Masih melakukan Pemantauan Terhadap Kemungkinan-kemungkinan Dan Mengantisipasi Terhadap Kemungkinan Penimbunan-penimbunan Terhadap Kedelai Sampai saat ini Kami sampaikan Belum ditemukan Adanya Penimbunan-penimbunan Kedelai Atau bahan kedelai Yang berikut Adalah Terkait Dengan Tim Suswory Terkait Dengan Hasil Temuan Atau Investigasi Dari Komnasal Hal ini Tentunya Masih kita Dalami Dan terus Akan kita Belajari Selanjutnya Kita Masih menunggu Surat Dari Komnasaham Jadi surat Komnasaham Belum kami terima Sampai saat ini Kemudian yang Berikut Terkait Dengan Pengamanan Pelaksanaan Vaksin COVID-19 Kami Sampaikan bahwa Polri dan TNI Berkomitmen Untuk selalu Bersinergi Dalam melakukan Pengamanan Dan pengawalan Kita semua Tahu Mulai Beberapa hari Yang lalu Kita sudah Menerima Dan mengawal Mulai dari Bandara Soekarno-Hatta Kemudian Pinti Bio Farma Dan selanjutnya Pendistribusian Ke beberapa Provinsi Di Indonesia Dan Pengamanan Serta pengawalan Terus Akan dilakukan Sampai Pelaksanaan Vaksinasi Ke Masyarakat Demikian Beberapa Hal yang Kami Sampaikan Kepada Rekan-rekan Wartawan Atau media Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Om Salam Sehat Terima kasih Terima kasih.